Boleh dijelaskan dulu mungkin ke Sobat Medkom Mekanisme pemberhentian dan nanti pemilihan dari Penjabat untuk menggantikan Anies Ya kan sudah jelas aturannya itu Bahwa nanti tiga nama itu Akan diajukan kepada Mendagri Lalu Mendagri juga mengusulkan tiga nama juga Kepada muaranya Muaranya ke Presiden kan itu Lalu Presiden lah yang memilih Kan itu Jadi sebenarnya gak tahu apakah memang ini prosedur Keterbukaan Apakah prosedur formalitas gitu loh Artinya ya selama Presiden yang memilih ya pasti akan orangnya Presiden kan gitu Ya itu yang Muaranya ke Presiden ya Iya nilai politisnya kan disitu Nah mestinya ke depan itu Kalau kita mau evaluasi Bikin tim independen gitu loh Apa namanya tim Yang terdiri dari internal Kemendagri Lalu misalkan Apa namanya DPR Lalu tim akademisi Untuk bisa menyeleksi Ya kan Calon-calon PLT Kepala Daerah itu Sehingga lebih objektif Lebih transparan Dan bisa diterima oleh publik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton